Wersa di tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi, ada kegiatan yang unik dan langka dalam pelayanan kesehatan di kendal Jawa Tengah. Jadi warga yang hendak mengimunisasi balitanya tidak perlu mengeluarkan biaya jika tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan. Cukup membawa sampah botol plastik atau kardus, warga sudah bisa mendapatkan pelayanan imunisasi lengkap tanpa bayar alias gratis. Ibu-ibu di kendal Jawa Tengah membawa botol bekas yang tidak terpakai ataupun kardus bekas sambil menggendong anak balitanya. Mereka rela antri di puskesmas kendal 2 di Kelurahan Karangsari, Kota Kendal, untuk mendapatkan imunisasi anaknya. Sampah plastik dan kertas yang dibawa bukan untuk dibuang, melainkan sebagai alat pengganti biaya imunisasi. Di puskesmas kendal 2 ini, warga yang hendak mengimunisasi anaknya tidak perlu takut mengeluarkan biaya banyak. Pelayanan imunisasi bisa didapatkan cukup dengan membawa sampah plastik atau kertas yang digunakan sebagai biaya pengganti. Menurut warga, bayar imunisasi dengan sampah sangat membantu warga yang kurang mampu. Selain itu, juga membantu mengurangi sampah plastik dan kertas yang bisa dimanfaatkan lebih berguna lagi. Itu mengurangi sampah biar enggak sampahnya terserahkan di mana-mana, langsung juga membantu pemerintah untuk membersihkan lingkungan. Kita membantu warga yang kurang mampu ya? Ya, iya. Program imunisasi bayar sampah sudah hampir 6 bulan dilaksanakan. Berawal dari kebiasaan pegawai puskesmas yang ingin mendukung program bank sampah yang dicoba diberlakukan kepada warga. Harapannya, warga ikut peduli dengan sampah yang semakin banyak dan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berguna dari mengumpulkan sampah. Karena memang pelayanan imunisasi semakin hari semakin banyak, kami punya ide gimana kalau pelayanan imunisasi juga membawa sampah. Hidup-hidup itu juga mereka ikut serta dalam marimas, biar marimasnya itu berlanjut gitu loh. Akhirnya kami terapkan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi, kami minta masyarakat untuk membawa sampah ke puskesmas. Warga yang hendak mengimunisasi anaknya tidak semuanya diwajibkan membayar dengan sampah. Lagi pemilik jaminan kesehatan sudah otomatis akan mendapatkan pelayanan gratis. Namun jika tidak, bisa mengeluarkan biaya pengganti sebesar 15 ribu rupiah saja. Dari Kendal Jawa Tengah, Wahyu di Metro TV.